Intro Berdasarkan hasil sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Kejaksaan untuk menjadi Undang-Undang. Dengan adanya pengesahan Undang-Undang ini, maka tugas dan kewenangan jaksa akan lebih luas. Salah satunya memiliki kewenangan melakukan penyadapan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 3DPRI, Adis Kadir saat membacakan laporan atas pembahasan rancangan Undang-Undang Kejaksaan bersama dengan pemerintah. Selain itu juga ada sejumlah tugas dan wewenang yang diubah dalam Undang-Undang ini nantinya saat sudah berlaku. Antara lain penambahan kewenangan pemulihan aset, kewenangan bidang intelijen penegakan hukum yang pengaturannya tetap menyesuaikan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang intelijen negara. Hal itu disampaikannya dalam laporannya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Gedung Senanyan Jakarta. Selasa tanggal 7 Desember 2021, ditambahnya dalam Undang-Undang ini, Jaksa juga berwenang dalam penyelenggaraan kesehatan justisial kejaksaan dan melakukan mediasi penal, serta Jaksa juga berwenang melakukan sita eksekusi dan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang pidana. Terima kasih.